Idul fitri di tengah pandemi, Presiden Joko Widodo merayakan hari raya bersama keluarga di Istana Bogor, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo juga tidak melaksanakan sholat id di masjid, sebagaimana anjuran pemerintah. Dengan menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak, Presiden Joko Widodo menyelenggarakan sholat id berjamaah di Istana Bogor, Jawa Barat. Sholat id yang diselenggarakan di Istana Bogor, Jawa Barat hanya diikuti Ibu Negara Iryana Joko Widodo dan Putra Bungsu Presiden, Kaisang Pangarap, serta tak lebih dari 10 staf kepresidenan. Dalam khutbah singkat yang berjudul Idul Fitri, Momentum Hijrah, Khotib Muhammadun menyampaikan bahwa Idul Fitri merupakan momentum untuk menghapus gala dosa serta hijrah menuju kebaikan. Presiden merayakan lebaran di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat dan tidak mudik ke Solo sebagai wujud komitmen penerapan physical distancing di tengah pandemi untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.